Program Hibah Kemendikbut Ristek dalam research tenaga pendidik yang diterima ITTelkom Purwokerto segera rampung. Program yang dirijalankan Matching Fund Kedai Reka ini berkolaborasi dengan Biorama, mendirikan tempat piknik bernuansa organik dan edukasi bangunan bersejarah di Purwokerto. Meski rampung, Biorama akan tetap jalan melihat animo masyarakat yang tinggi. Pengusul Matching Fund Kedai Reka Riri melaunching program Hibah dari Kemendikbut Ristek Sabtu 2 September di Hetero Space Purwokerto. Program Hibah ini dikolaborasikan bersama dengan Biorama dengan mendirikan tempat piknik bernuansa organik di Purwokerto. Di dalamnya menyediakan stand UMKM berkelas dan edukasi bangunan bersejarah yang sudah berjalan dua bulan lamanya. Dalam launching ini diberikan juga produk guide map dan e-katalog kepada dinpora butpar Banyumas. Di dalamnya terdapat denah maps tempat bangunan bersejarah di Purwokerto dan lokasi UMKM organik sehingga memudahkan warga untuk mencarinya. Tujuan program ini yakni untuk mengoptimalisasi UMKM berkelas dan tempat gedung bersejarah di Banyumas dapat dieksplor oleh warga Banyumas. Biorama ini diadakan setiap dua minggu sekali pada weekend di lokasi berbeda, tepatnya gedung bersejarah Banyumas dan berhasil mendapatkan animo yang tinggi dari warga kota dan luar kota Purwokerto. Tidak hanya itu, akan tetapi ada juga pendampingan UMKM dalam foto produk, membuat brand logo, membuat medsos dan packaging kemasan UMKM. Riri menjelaskan jika program akan rampung pada bulan September atau Oktober. Namun ia berharap Biorama dapat tetap berjalan dengan mandiri. Tim kedereka sekarang itu ada tujuh orang, dosen dari tiga prodi bergabung. Ada prodi desain komunikasi visual, ada prodi desain produk, dan prodi bisnis digital. Jadi ada tujuh dosen dari tiga prodi. Dan kita juga berharap ya, mungkin setelah ini, setelah acara atau program kedereka ini selesai, mungkin memang kami akan bersebar kembali. Tapi kita berharap tentunya selaturahmi atau komunikasi serta program-program selanjutnya, kita masih bisa selenggarakan dengan berkolaborasi seperti ini. Berarti seolah-olah ini membuka jalan kemudian dilepas untuk mandiri? Ya, kita berharap Biorama meskipun setelah ini tidak ada kolaborasi lagi, ini bukan perpisahan. Kita berharap Biorama bisa berjalan dengan mandiri setelah ini. Karena kita tahu juga Biorama adalah program red label, jadi tidak ada sponsor utama di belakangnya. Tapi kita berharap dia akan optimis bisa berjalan dengan segitu. Sementara itu, Dinpura Budbar Banyumas sangat mengapresiasi adanya Biorama. Ia melihat bangunan bersejarah di Purwokerto memang butuh untuk diramaikan sehingga ada edukasi dan manfaatnya. Ini sebenarnya sebagai salah satu wujud menginformasikan ke masyarakat karena seringkali di masyarakat menganggap bahwa sebuah bangunan janggar budaya selesai, artinya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diapapakan. Tapi sebetulnya sebuah janggar budaya bisa dimanfaatkan terkait dengan para wisata, dengan pendidikan, agama dan sosial. Jadi pada intinya mohon kepada masyarakat bahwa apabila masyarakat mempunyai sebuah bangunan janggar budaya itu artinya tetap bisa dimanfaatkan. Yang misalkan ada rumah, mu buat restoran, atau apa-apa yang penting kan sebuah janggar budaya tidak merusak bangunannya itu sendiri. Tapi pemanfaatnya diundang-undang boleh, atau diperlapkan boleh. Dari awal adanya Biorama, UMKM Organik dan Bangunan Bersejarah di Purwokerto dapat rangkat. Masyarakat lebih mengenal sejarah kota yang asing dan jarang sekali mereka sentuh dan ketahui.